Jelajahi ke eksotisan Toraja dengan berkunjung ke makam masyarakat setempat. Uniknya makam di tanah Toraja terletak di gua-gua dan berhiaskan pahatan batu. Barangkali ini yang langsung terlintas di pikiran kalian kalau dengar kata Toraja. Betul bung, kampungku ini memang lekatnya dengan wisata pemakaman. Ini adalah pemakaman kami punya leluhur, Londa namanya. Tidak perlu takut, siapa saja boleh masuk ke sini. Buat orang luar mungkin seram. Ada banyak peti, tengkora, sama tulang-tulang. Nah, yang unik, di dalam Londa ini sama sekali tidak ada bau tak sedap. Itulah hebatnya orang Toraja. Kami pintar mengawetkan mayat pakai ramuan tradisional. Di luar, kalian bisa lihat leluhur Toraja yang dimakamkan menggantung. Model peti-matinya kuno. Orang kami bilangnya erong. Kalau tadi makam dalam goa, ini makam di dalam batu. Morik Parinding namanya. Batu-batu besar ini dipahat dan dijadikan tempat peristirahatan keluarga bangsawan Neeramba. Setiap lubang diisi keluarga yang serumpun. Luas seluruh borik Parinding, 1724 meter persegi. Terdiri dari batu berdiri atau menhir. Yang ini unik juga, bu. Tak kalah nilai sejarahnya bagi kita orang Toraja. Lubang-lubang di pohon ini bukan sembarang lubang. Ini makam khusus bayi suku Toraja zaman dulu. Tapi khusus bayi yang belum bergigi. Orang kami dulu percaya bayi-bayi seperti kembali di dalam rahim ibu. Karena batang pohon punya geta putih seperti air susu ibu. Jadi di dunia sana bayi tidak akan kelaparan. Bila batang pohon telah rapat kembali, kami percaya sang bayi sudah kembali tumbuh. Toraja itu dari Toh Riaja. Yang artinya, orang-orang di tanah yang tinggi. Cara hidup kami unik. Cara kami menangani mati pun, tidak ada duanya. Alam kami indah. Budaya kami juga langka. Aku bangga jadi penerusnya. Kami orang Toraja. Indonesia, bagus! Iya, ada satu tips nih Rahma untuk berkunjung ke Tanah Toraja. Katanya waktu terbaik itu adalah antara bulan Juni sampai dengan September. Karena itu adalah pada saat musim kemarau, di mana kita bisa bertemu dengan wisatawan domestik, wisatawan mancanegara juga. Dan di sana ada acara-acara seperti panen padi. Kemudian juga pemakaman yang memang rumit dan memakan biaya yang sangat mahal sekali. Betul, itu bisa menjadi atraksi wisata yang menarik ya. Atau datang pada saat diadakan itu, VIK, TIF atau Toraja International Festival. Ya, tahun ini sudah berlangsung. Tapi sekitar tanggal 11 sampai 13 Agustus yang lalu. Itu pertunjukannya banyak banget, VIK. Mulai dari pertunjukan dari masyarakat setempat sampai ada dari Amerika Serikat, Zimbabwe, Inggris, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, yang pasti nuansata Natoraja dapat Anda saksikan dalam program Indonesia Bagus besok pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Informasi tadi sekaligus menutup Net 17. Saya Taufik Effendi. Dan saya Ramah Yuning Dia. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.